Ya, memang pada kenyataannya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melaporkan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah di Jakarta ini pada kami. Cukup tegas kah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini untuk menindaklanjuti perusahaan yang melanggar, Pak? Ya, terdapatnya sih ada juga ya beberapa perusahaan yang melanggar, kenyataan itu nggak dibutuh, gitu. Ini kenyataannya gitu. Tapi mungkin angka statistiknya saya nggak pegang ya. Larangan ambil air tanah DKI Anies diskagmat pengamat cuma retorika. Sekarang banyak cara pengusaha, pelaku kegiatan, itu dengan cara model simplikasi membangun, kemudian mencari air tanah dengan cara gampang, menyedot. Sekarang pertanyaannya harusnya dilakukan pengawasan dan pencegahan. Kita lemah lagi pengawasan dan pencegahan dan penindakan. Apa yang harus indakan dan pencegahan ini, Pak? Ya kan penegak aturannya siapa? Misalnya contoh, Direkturat SDF. Ya gubernur, kan gubernur dia pernah ngecek ke beberapa instansi atau perkantoran. Kadang-kadang ditemukan mereka yang punya dua sumur, dua mesin. Kalau ada pemiksaan, mesin yang satu dimunculkan, yang satu disembunyikan. Diperiksa semuanya. Kemudian kalau ada pencurian, kasih sanksi yang tegas. Kalau kasih bandel, cabut izin usahanya. Penerbitan aturan larangan pengambilan air tanah di zona tertentu oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dianggap retorika belaka dan tak realistis. Selain karena aturan sejenis sebelumnya tak jelas penegakannya, kesiapan dalam menyediakan sumber air pengganti masih meragukan. Diberitakan, Anies menerbitkan peraturan gubernur pergub nomor 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah. Dalam aturan tersebut, ia melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan di 12 area jalan dan 9 kawasan mulai 1 Agustus 2023. Sekretaris Dinas Sumberdaya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyebut pelarangan penggunaan air tanah itu diterapkan di daerah-daerah yang sudah terlayani dengan pipa pam. Sebelum aturan ini terbit, ada pula peraturan daerah nomor 17 tahun 2020 tentang pajak air tanah, pergub nomor 86 tahun 2012 tentang nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah, hingga pergub 20 tahun 2013 tentang sumur resapan, yang salah satunya mengatur sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan gedung namun tidak membangun sumur resapan. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, setidaknya sejak 2018, Anies beberapa kali melakukan inspeksi mendadak soal air tanah dan sumur resapan di gedung dan pabrik. Hasilnya tidak ada sanksi sejauh ini yang benar-benar dijalankan. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, KRUHA, Muhammad Reza Sahib, menilai kebijakan Anies terbaru itu sekedar retorika belaka. Sebabnya, pertama, pergub tersebut tidak mencantumkan soal sanksi pidana, melainkan hanya sanksi administratif dan pajak. Pasal 6 pergub itu menjelaskan bahwa sanksi administratif dilakukan secara berjenjang, berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan. Jika dalam waktu tujuh hari pemilik atau pengelola bangunan gedung tidak menghiraukan teguran tertulis, Dinas Sumber Daya Air dapat melakukan penghentian sementara kegiatan dalam bentuk penyegelan sumur air tanah. Keempat, pembenahan infrastruktur air bersih DKI yang masih belum memadai. Reza mencontohkannya dengan layanan pipa air yang mestinya sudah harus rampung dilakukan beserta sanitasi air minum. Selain itu, penyediaan sumber air baku DKI Jakarta yang belum jelas selama ini. Kata dia, 82 persen air baku didapatkan dari sumber air sungai Citarum yang dibeli dari perusahaan umum Perum Jasa Tirta. Itu kemudian dibeli pihak swasta dan biayanya kemudian dibebankan pada tarif air. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Terubus Radiansyah juga melihat kebijakan penggunaan air tanah bukan hal baru. Menurutnya, banyak aturan yang tidak terimplementasi hingga saat ini. Yang mencontohkannya dengan sidak anis di sekitar Jalan Tamrin hingga Sudirman yang mendapati banyak perkantoran dan perumahan yang menggunakan air tanah. Namun, Terubus melihat hingga saat ini belum ada sanksi yang lugas daripada anis. Dugaan retorika itu diperkuat dengan masa jabatan anis DKI yang tidak akan lama lagi. Yang di 16 Oktober 2022, Terubus menghargai usaha Pemprov untuk mencegah Jakarta tenggelam akibat penurunan muka tanah yang menurut sejumlah kajian turun 10-12 cm setiap tahunnya. Namun, dia sanksi karena masalah Pemprov DKI Jakarta masih sama, yakni infrastruktur dan juga pengawasan. Masyarakat menurutnya juga tidak diberikan sosialisasi yang utuh soal air tanah. Persoalannya juga kan sisi pengawasan yang mengawasi itu siapa. Jadi itu mereka mau-mau menggunakan air tanah sendiri, ya tidak ada yang memberikan teguran. Lagipula, di tengah situasi pandemi COVID-19, sudah sulit bagi pelaku usaha karena mereka sudah berat. Dengan air tanah saja juga sudah keberatan, kan? Lebih lanjut, Terubus juga meminta Pemprov DKI untuk menyediakan sumber air bersih yang murah sebagai pengganti air tanah. Jika kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta berakhir di Januari 2023, ia menyarankan PDAM Jaya segera mempersiapkan tata kelola. Sasaran target jangkauan masyarakat dan berkoordinasi dengan RTRW untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat ibu kota. Dan bagi mereka yang tinggal di Pondok Indah, Menteng, PIK itu bolehlah harganya agak mahal. Tapi untuk kawasan yang tinggal di kampung, daerah pinggiran rel, di bantaran sungai, yaitu seharusnya disediakan air subsidi dari pemerintah, kata Terubus. Jadi, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!